Ternyata, penjelasan Nenoa Risman soal penguasaan mikrofon di pesawat Berikut ini penjelasan langsung Nenoa Risman soal alasan dan kronologi sewaktu menggunakan mikrofon di dalam pesawat saat dia pulang dari Pekanbaru, Sabtu malam lalu, 25 Agustus 2018 Lalu, Neno kala itu pulang dengan maskapai Leon Air Begini penjelasannya, saya masuk ke pesawat dan setelah take off saya ke toilet karena telah menahan selama hampir 10 jam sejak dari Jakarta jam 13 lewat 20 menit sampai jam pukul 23 malam Saat saya mau masuk kamar mandi ada pria besar tinggi berwajah pintar mengajak bicara bahwa banyak penumpang terhalangkan keterlama abatan pesawat Dia menyebut, di sebelah kursi saya ada pemuda yang mau kesorong dan terhambat dan banyak lagi penumpang lain ik tidak mengerti Lalu dia bertanya pada kapten atau copilot, saya kurang paham membedakannya, tapi sedang di luar juga Lalu pilot menjawab sesuatu dan buat saya tidak pentinglah Karena saya tidak punya keinginan menerangkan apapun Hanya mau ke toilet saja Keluar dari toilet saya dihampiri pilot atau copilot Nah beliau mengatakan kalau ibu mau meminta maaf silahkan Lalu saya katakan, saya nggak salah Saya nggak perlu minta maaf Lalu pria besar tinggi berwajah pintar itu mengatakan dan mendorong serta menguatkan lagi saya agar mau menjelaskan pada penumpang tentang apa yang terjadi Kenapa datang terlambat Akhirnya saya pikir ya sudah lah Kasihan juga mereka yang terhambat Lalu pilot atau copilot tersebut mengambil mic pesawat Membuka kursi pramugari mempersilahkan saya duduk Seperti pramugari kata saya sambil tersenyum Koma mereka pun tersenyum atas jawaban saya Lalu beliau pilot mengajari saya Kero menggunakan mic yang tidak biasa Ada bagian ik harus ditekan sedemikian Lalu kayaknya, setelah itu Red, beliau masuk toilet Dan ketika saya sedang menjelaskan Beliau keluar lalu nampak di video Saya kira yang harus lebih dipersoalkan adalah Yang membuat pesawat dan seluruh penumpang menunggu Demi Allah, ketika dipaksa dan dibohongi Katanya aparat mau membawa saya ke hotel penginapan kami Lalu berbelok ke bandara dan saya protes Saat itu saya berpikir Hebat sekali sebuah pesawat kosong akan digunakan Untuk menerbangkan saya pulang Saya pikir saya akan dibawa helikopter atau apa Makanya kaget sekali bahwa pesawat yang memulangkan saya adalah Pesawat penumpang yang harusnya terbang jam 9 malam Red, dan itu sudah jam 11 malam red Makanya pria asing yang meminta saya menjelaskan itu Jadinya bisa masuk akal saya Tapi siapa pria besar itu ya Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia Enaca, Tengku Burhanudin menilai mikrofon di dalam kabin pesawat Pas, boleh digunakan atas seizin kapten pilot, pilot inkement Selain itu, mikrofon boleh dipakai asal tidak bersinggungan dengan politik Serta mengancam keselamatan Kalau sesuatu berakibat politik atau apa, itu tidak boleh Tetapi kalau seandainya tidak ada hubungan politisasi dan tidak mengancam keselamatan Enggak apa-apa, kata Tengku Usai Pembukaan Indonesia Business dan Charter Aviation Summit, IBCAS, 2018 di Jakarta, Rabu, 29.8 Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya seorang tokoh, yaitu Neno Arisman yang menggunakan mikrofon dalam kabin pesawat Menurut Tengku, meskipun menjelaskan perihal terkait keterlambatan Tetapi langkah Neno dalam menggunakan mikrofon dinilai menimbulkan kegelisahan penumpang Sebab yang bersangkutan sendiri merupakan salah satu tokoh kontroversial Itu sesuatu yang berakibat kurang baik ke depan tentu kurang bagus Tapi kalau penerbangan haji, ada doa itu tidak ada masalah Ada sesuatu kurang bagus itu tidak baik, katanya Sebetulnya, lanjut dia Penggunaan mikrofon dalam kabin pesawat diperbolehkan asalkan sudah mendapatkan izin dari kapten pilot Namun perlu diperhatikan terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan kepada masyarakat Pasalnya, penggunaan mikrofon oleh penumpang bukan terjadi saat ini saja Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga menggunakan dalam penerbangan Kartini Flight Serta penumpang yang melamar kekasihnya di dalam pesawat Namun, menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Praminto Hadi Soekarno Hal itu melanggar ketentuan Penggunaan pas oleh penumpang dalam penerbangan Lion Air JT-297 melanggar internal sob maskapai Lion Air merupakan tindakan yang salah Pilot inkomen maupun cabin kru serta penumpang telah melakukan kesalahan Terhadap pica dan cabin kru akan dilakukan tindakan tegas, jelas Praminto Humas Lion Air Group danang Mandala Prihartoro mengatakan permintaan itu dikabulkan dan diizinkan oleh awak kabin yang bertugas di bagian depan Penumpang tersebut memanfaatkan peralatan PA dimaksud untuk berbicara dan komunikasikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada penumpang lain Pada saat penumpang tersebut berbicara waktu yang bersamaan ada penumpang lain yang mengambil gambar atas kejadian tersebut dan disebarluaskan setelah mendarat di Soekarno-Hatta Sebagai mana gambar dan video yang beredar luas di masyarakat, katanya